Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Maurit Di acara analisa harian kita pada hari ini Tanggal 8 November Tahun 2022 Rekan trader semuanya seperti biasa Saya selalu membawakan Analisa harian kita pada hari ini Dan kemarin agak Analisa saya Agak sedikit menyimpang ya Walaupun pagi bukan sebenarnya Tidak menyimpang tapi memang Sudah sesuai dengan koridornya bahwa Ada Saya bilang bahwa Gold Punya kecenderungan menurun Tapi tidak menutup kemungkinan Akan terjadi kenaikan Semua tergantung dari data-data Yang akan dikeluarkan ya Karena hari kemarin saya bilang bahwa data-datanya Tidak terlalu banyak ya Yang mempengaruhi terutama kecuali Informasi serta pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa ya Dia membuat pergerakannya berubah Ya tapi itu namanya juga pasar Rekan trader Pasar itu seperti nafas kehidupan kita Kita tidak tahu satu detik ke depan ini Akan seperti bagaimana ya Kita hanya bisa mempredisikan Baik secara teknikal Maupun secara fundamental Oleh Rekan trader Pada kesempatan kali ini Sebelum kita masuk di analisa teknikal kita Saya akan selalu membawakan sedikit Tema tentang Apa yang terjadi pada pasar hari ini Dan Tema kita sangat Ada Ada keterkaitannya Dengan apa yang akan terjadi Yaitu Tema yang coba saya angkat adalah Koreksi pasar menjelang data IHK atau data inflasi ya Yang akan dikeluarkan kalau tidak salah hari Kamis Ya dan Prapemilu Yang akan dilakukan oleh Amerika Ya Ini sangat mempengaruhi karena Ya kita tahu bahwa Amerika adalah Super power dunia Apapun yang terjadi di sana Akan mempengaruhi Perkembangan Perekonomian dunia Dan kalau kita lihat bahwa Ya Kita lihat bahwa Apa yang terjadi Sangat mempengaruhi Seperti Kita lihat di platform ini Rekan trader bisa lihat bahwa Kemarin setelah Kenaikan yang sangat luar biasa Untuk pasangan-pasangan Mata uang Akibat penurunan yang terjadi Terhadap Dolar Amerika Rekan trader bisa lihat disini Dengan jelas bahwa Kemarin Dolar Amerika Jatuh tajam Ya mulai dari hari Jumat Hari Senin Hari Selasa Dia agak sedikit Koreksi Dia agak sedikit Koreksi Dan ini juga Yang menyebabkan Kenapa hari ini Beberapa pasangan Mata uang Yang mempunyai korelasi Dengan Dolar Amerika Juga mengalami koreksi Ya seperti kita lihat disini Juro USD Kita lihat mengalami penurunan Ya Mengalami penurunan Setelah kemarin naik Masuk ke paritas 1.00 Ya Dia berusaha untuk menembus Paritas Kalau kita lihat Di SMA 100 ini Dia sudah menembus disini Artinya kalau dia tidak tertembus Artinya dia akan balik arah Rekan trader Rekan trader kalau lihat Analisa yang saya buat ini kan Oke Dia sudah melewati Batas Dia sudah melewati Batas Channel yang saya buat Tapi Ada batasan Di atasnya juga Yaitu adalah Di SMA Moving average 100 disini Kalau kita lihat disini Cara teknikal Rekan trader Ini artinya Dia akan mencoba Untuk menembus Moving average ini Ya tapi Kalau sempatnya Dia tidak menembus Artinya dia akan turun lagi Ke bawah Dengan Dengan Minimal yang akan terjadi Itu dia akan mencoba Sampai di level Di 0.99 Atau moving average 50 Kalau tidak salah Ini Ya 50 Ini moving average 50 Oke Ya Nah Ini yang harap Diperhatikan oleh Rekan trader semuanya Ini artinya Kalau kita lihat disini Banyak faktor-faktor juga Yang mempengaruhi Rekan trader Secara teknikal Seperti kayak gitu Selain di Euro USD Rekan trader bisa lihat juga Di pasangan mata uang lainnya Seperti misalnya di gold Aset lainnya gold Rekan trader bisa lihat ya Ya Dia artinya Dia akan mencoba Masuk di level sini Apakah dia bisa naik terus Sampai di level yang tertinggi disini Kita akan menunggu Ya 1716 kemarin Dia sampai di 1690 Malahan saya Berpikiran bahwa Dia akan mencoba Sampai di 1696 Atau 1700 Tapi rupanya Dia tidak sempat Sampai di atas Dia agak mengalami penurunan Ya Nah Ini yang harap Diperhatikan oleh Kita semuanya Salah satu faktor Yang paling utama Yang telah saya bilang Bahwa Akan diadakannya Pemilu setelah Yang terjadi di Amerika Ini merupakan Faktor penentuan Dimana Pergerakan ini Sangat-sangat riskan Selain itu Di kalender ekonomi pun juga Rekan trader Rekan trader bisa lihat disini Saya lihat Kasih tunjuk dulu Di kalender ekonomi Mana ini kalender ekonomi Platform Oke Saya sabar Rekan trader Oke Nah Selain itu juga Di kalender ekonomi Rekan trader harus lihat Disini bahwa Oke Udah ya Oke Rekan trader harus lihat Di kalender ekonomi disini Bahwa Hari ini memang Tidak ada berita yang menarik Tapi nanti besok Hari Kamis Nah ini Mereka lagi menunggu Data IHK ini ya Inflasi Nah Data inflasi yang 8,0 ini Sebelumnya 8,2 Sekarang turun jadi 8,8% Ya Inilah yang dituluh Apakah dia lebih tinggi Atau dia lebih rendah lagi Nah Ini yang harap diperhatikan Pasar benar-benar Menantikan Hal tersebut Oleh karena itu Setelah kemarin Penurunan yang sangat Luar biasa Ya Yang terjadi Akibat Penurunan Sorry Kenaikan yang sangat luar biasa Yang terjadi Di Euro Atau USD Ya GBP Dolar Pound Sterling Gold Dan lain-lain Akibat penurunan Yang luar biasa Terjadi Sama dolar Inilah yang membuat Hari ini Pasar benar-benar Koreksi Mengambil Napas dulu Sampai menunggu IHK yang terjadi Nanti pada hari Kamis nanti Nah Jadi Harap diperhatikan Oleh rekan trader Semuanya Dan kalau kita Lihat disini ya Kita lihat disini bahwa Contoh Euro USD Euro USD ini Dia mengalami penurunan Ya Tapi tetap Dia akan berusaha Di nilai paritas 1.00 Ya Kita lihat bahwa Euro USD ini Kinerjanya lemah Ya Tapi tetap Dia akan berusaha Di paritas Karena investor Para investor Berubah Menjadi berhati-hati Menjelang pemilu Prapemilu Yang terjadi Di Amerika Serikat Ya Prapemilu Yang terjadi Di Amerika Serikat Inilah yang merupakan Salah satu faktor Kenapa wait and see Yang dilakukan oleh Para investor Sehingga Ya Dia akan melihat Pergerakan ke depan Sampai kayak gimana Selain itu juga Melihat data inflasi Yang terjadi kayak gimana Ya Nah ini dia Terakhir Kita bisa lihat juga Bahwa The Fed melihat Tidak ada perlambatan Dalam melaju Kenaikan suku bunga Sampai perlambatan Pertumbuhan harga Dan kita bisa lihat bahwa Data hari minggu ini Data inflasi UHK Benar-benar penting Karena menyangkut Perekonomian Amerika Kedepan Nah oleh karena itu Pasar bereaksi Dengan adanya koreksi Dan menunggu Sampai hari kami Setelah Diluncurkan lah Data tersebut Jadi harap Rekan trader Melihat Hal-hal tersebut Samping itu juga Rekan trader Ada salah satu informasi Yang benar-benar Saya Kutip dari Media Di media tersebut Bilang bahwa Kedepan 35% 35% Kemungkinan Masih terjadi Resesi di Amerika 35% Jadi bukan 60% lagi 50-70% Tapi 35% Kemungkinan besar Resesi Masih bisa terjadi Dalam 12 bulan Kedepan Artinya kan Dalam 1 tahun Kedepan Ini disebabkan Karena Inflasi ini Masih jauh dari target Selain itu juga The Fed Melakukan pengetatan Secara agresif Dan Yang paling penting Adalah Rekan trader Kita ini hidup Kita ini hidup Di tatanan politik Yang terjadi Tatanan politik Yang terjadi Sehingga Pergerakan politik Geopolitik Bisa sangat terjadi Peperangan Di mana-mana Inilah yang menyebabkan Perkiraan Bahwa Inflasi Masih saja Bisa terjadi Di Amerika Akibat Inflasi tersebut Sudah barang tentu Akan mempengaruhi Pergerakan-pergerakan Lainnya Oh Rekan trader Demikianlah Tema kita Pada hari ini Saya berharap Semoga tema ini Sedangnya Memberikan masukan Terhadap Apa yang akan Dapatkan oleh Rekan trader Pada hari ini Karena pada hari ini Pasar benar-benar Wait and see Apa yang akan terjadi Data inflasi Yang dikeluarkan Maupun perah pemilu Yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat Oke kita lanjut Ke teknikal Rekan trader Seperti biasa Kita masuk ke dalam Teknikal Dan kita selalu mulai Dari indeks Dolar Amerika Rekan trader Bisa lihat disini Bahwa Pergerakan dari Indeks Dolar Amerika Hari ini Saya sudah Tinggung sebelumnya Bahwa Indeks Dolar Amerika Pada hari ini Pergerakannya sangat Kuat Sudah lihat Dia sudah naik Sampai 110 Dari 109 Dia sudah menembus Level Yang telah Saya Lakukan Memang sekarang ini Dia terjadi koreksi Dan dia akan Coba menembus Di Titik sini Di moving average Nah tapi Kalau saya lihat Rekan trader Kemungkinan besar Ini dia masih bisa Naik lagi Dan kalau menurut Analisa saya Dia masih bisa naik lagi Paling maksimal Kalau menurut saya Bisa Tidak tertutup kemungkinan Dia bisa menyentuh Level 110 6.659 Tidak tertutup kemungkinan Dengan tendensi Bahwa kenaikan Yang sangat luar biasa Saya bisa bilang Bahwa dia bisa Oke Dia akan berusaha Sampai di 110.562 Dia akan berusaha Naik sampai di level Sini Tapi Tidak tertutup kemungkinan Dia bisa sampai Ke 110.659 Dengan asumsi Apabila terjadi Penurunan Apabila terjadi penurunan Menurut analisa saya Dia akan turun Sampai di level Sini Nah ini dia 110.052 Oleh karena itu Pergerakan Yang akan terjadi Menurut analisa saya Di seputaran sini 110.052 Sampai 110.566 Oke Kita lanjut Di EURUSD Rekan trader Bagaimana Pergerakan dari EURUSD Untuk EURUSD Sudah sangat jelas Kita lihat Disini Bahwa dengan Kenaikan yang Sangat luar biasa Terhadap Indeks dolar Amerika Membuat Pergerakan dari EURUSD ini Akan sedikit Mengalami Pelemahan Dimana Tendensi Di atas Paritas 1.00 Seperti terjadi Kemarin Hari ini Agak sedikit Terkoreksi Tapi Menurut Menurut analisa saya Masih Tidak Masih punya Kemungkinan Untuk Mengalami Kenaikan Sampai Masuk di Pasar Eropa Menjelang Pasar Amerika Oleh karena itu Kalau saya melihat Disini bahwa Tidak tertutup Kemungkinan Dia akan sedikit Mengalami Kenaikan Sampai level 1.00266 Dan Apabila terjadi Penurunan Saya bisa bilang Bahwa dia akan Mencoba turun Sampai di level Yang paling Terendah Di seputaran 0.99805 Oleh karena itu Pergerakan Dia pada hari ini Dia menurut Menurut analisa saya Dia akan berada Sekitar 0.99805 Sampai 1.00266 Oke Kita lanjut Ke Pound Sterling Angkel Samdolar Rekam trader Semuanya Untuk Pound Sterling Angkel Samdolar Sudah sangat jelas Pergerakannya Selalu sama Seperti Euro USD Kita bisa lihat Di sini Bahwa Tendensi Pound Sterling Lebih banyak Keberis Lebih banyak Keberis Dengan Rentang harian Dari 1.14758 Sampai 1.15412 Kita bisa lihat Di sini Saya Oh sorry Saya bisa berasumsi Saya berasumsi Di sini Bahwa Pergerakan Yang terjadi Pergerakan Yang terjadi Adalah Saya menurut Saya Apabila terjadi Penurunan Dia bisa turun Sampai level Paling terendah Di seputaran 1.14446 Saya tidak mau bilang Dia akan turun Sampai di level Yang di sini Tapi saya lebih Sepakat Kalau dia Menyentuh 1.14446 Dengan Asumsi Apabila Asumsi Apabila terjadi Kenaikan Kenaikan Tertinggi Dia itu Menurut analisa saya Di level Sinerkan trader 1.1579 Oleh Karena itu Saya Memprediksikan Pergerakan Di seputaran Sini Antara 1.14446 Sampai 1.1579 Oke Selanjutnya Kita masuk ke gold Rekan trader Untuk gold Pergerakan gold Ini sangat luar biasa Kita akan lihat Pergerakan gold Kedepan Ya Gold Pergerakannya Mempunyai tendensi Dengan Adanya penguatan Yang terjadi Terhadap Dolar Amerika Membuat gold Sangat melemah Pada hari ini Terjadi koreksi Dengan Tendensinya Berkisar Antara 1.668 Poin 26 Sampai 1.677 Poin 34 Ya Kita akan Lihat Ya Kita akan Lihat Bagaimanakah Pergerakannya Ya Saya berasumsi Apabila terjadi penurunan Sudah tentu Dia akan turun Di 1.662 Ya Tapi Kalau menurut Analia saya Kenaikan ini Masih bisa saja terjadi Dan saya berasumsi Bahwa dia akan naik Itu sampai level 1.675 Poin 76 Oleh karena itu Hari ini Menurut Analia saya Dia akan bergerak Antara Sini ya 1.662 Poin 79 Sampai 1.675 Poin 76 Nah Ini adalah Pergerakan yang akan terjadi Terhadap Indeks Terhadap Gold Oke Selanjutnya Kita masuk Di USD yang Jepang Bagaimanakah Pergerakan dari USD yang Jepang Rekan trader Semuanya Untuk USD yang Jepang Sudah sangat jelas Ini bahwa USD yang Jepang Dengan adanya Kenaikan yang terjadi Terhadap Indeks dolar Amerika Maka USD yang Jepang Jepang juga Agak sedikit Mengalami penguatan Setelah kemarin Dia turun Sampai di posisi 146 Ya Poin Wah rendah banget Ini lebih dari 0,22 Kalau gak salah Penguatan yang terjadi Terhadap USD yang Jepang Kita bisa lihat Disini bahwa Kalau menurut analisa saya Bia ini masih Bisa naik Rekan trader Dengan Maksimum Kenaikan dia Menurut analisa saya Sampai di level sini 146 Poin 984 Saya tidak mau bilang Sampai ke 147 Masih jauh Tapi saya optimis Dia bisa menempuh 146 Poin 984 Dengan Esensi apabila terjadi Penurunan Saya memperkirakan Bahwa penurunan itu Akan terjadi Sampai di level 146 Poin 500 500 Oleh karena itu Pola pergerakannya Menurut analisa saya Dia akan bergerak Antara 146 Poin 500 Sampai 146 Poin 984 Oke rekan trader semuanya Demikianlah analisa harian Yang telah saya bawakan Dengan Tema-tema yang sangat menarik Dan saya berharap Semoga Apa yang saya berikan ini Bisa memberikan masukan Terhadap trading Yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya Akhir kata Tetap Bersama kami Tetap bersama market Jangan lupa subscribe channel kami Semakin subscribe Semakin berkembang Channel ini Dan saya semakin semangat Lagi memberikan analisa Buat rekan trader semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton